Itu kalau tahayatul lahir Pak Yae, kan gini Pak Yae, tahayatul lahir kan gini, sekarang banyak gini Pak, banyak gini. Rasjid untuk ibadah, niat kita kesini untuk ibadah bukan yang lain, kalau mau politik di luar. Yang jauh-jauh ada loh, yang berubah, jadi kalau soal maghrib, baca Al-Fatihah, walad donlin, ada yang diem sekarang Pak, ada yang diem sekarang, ada Pak sekarang diem, kok enggak ada, ada yang diem sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Berbobo itu, itu kalau tahayatul lahir Pak Yae, kan gini Pak Yae, tahayatul lahir kan gini, sekarang banyak gini Pak, banyak gini. Ini tempat teman-teman begitu Pak, saking apa itu ya, ya Pak Yae ya, ya Pak Yae ya, saya kira itu saudara-saudara. Kepada Zulkifli Hasan, ketua umum PAN, Anda juga seorang menteri Pak, jadi kalau Anda mengeluarkan statement yang cerdas sedikit, ya, yang mendidik. Kalau Anda tidak suka dengan salah satu capres atau capres-capres saingan Prabowo Subyanto, silahkan, jangan Anda kait-kaitkan dengan tata cara sholat. Kata-kata Anda sekarang ini di saat kita walad donlin, sekarang diem Pak, diem, karena cinta sama Prabowo. Lalu sekarang ini, kalau duduk tahayatul akhir, itu biasanya kan tangannya begini, sekarang begini, ya, kata Anda seperti itu. Anda bisa bertanggung jawabkan itu, kalau tidak Anda menistakan agama, seorang ketumpartai, berbaik-baiklah bersikap dan berbicara. Walaupun Anda mendukung Prabowo Subyanto, tolong jangan menyinggung-nyinggung agama dan capres. Kalau sekali naik, sekali turun, ashadu'an la ilaha illallah, turun, mazhab Hanafi. Kalau ketiap ketemu lafaz Allah naik, attahiyatul barakatuh, salawatul taibatulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ashadu'an la ilaha illallah, ashadu'an la ilaha illallah, ashadu'an la Muhammad Rasulullah, mazhab habbali. Kalau bergerak dari awal sampai akhir, attahiyatul barakatuh, salawatul taibatulillah, mazhab maliki. Kalau jarinya begini, mazhab John Erizal. Jangan-jangan tasyahud pun sekarang begini aja. Masa tasyahud tangannya keluar dua? Ini tasyahud satu lah, mau gimana kita. Karena dikuat sekarang tahiyat dalam sholat bagi orang Islam, konon katanya kemarin sudah ada yang tidak begini, tapi ada yang begini. Kalau tahiyatul lahir Pak Yae, kan gini Pak Yae, tahiyatul lahir kan gini. Sekarang banyak gini Pak, banyak gini. Ini tuh Pak, teman-teman begitu Pak, saking apa gitu ya. Ya Pak Yae ya? Kalau menurut sini enggak. Detik-detik ketegasan Ustadz Adi Hidayat keluar. Saya ingatkan ya, jadi kalau pilih kata atau apa, ini enggak ada hubungan dengan politik yang lainnya. Posisi saya jelas. Saya mendoakan dan memberikan bimbingan. Ulama itu paku bagi bangsa. Supaya semua dapat hidup ya, kita enggak tahu siapa yang Allah pilihkan. Dia must. Kalau enggak saya selesai. Ya, saya serius. Karena ini masjid untuk ibadah. Niat kita kesini untuk ibadah, bukan yang lain. Kalau mau politik di luar. Ingat ya? Saya ingin semua diikhlaskan oleh Allah, sehingga siapapun yang terpilih, Allah tetapkan, diberikan hidayah oleh Allah SWT. Saya ingin semua diikhlaskan oleh Allah SWT. Allah melecehkan ajaran Islam, yakni sholat, hanya gara-gara bela Prabowo. Ini bukan lucu-lucuan tapi penghinaan sholat. Karena itu, Ahyar Mahmud berharap Zulkifli Hasan segera ditangkap karena dinilai menghinakan sholat. Sementara Aji Abinya Irfan menyebut, kelakuan Zulkifli Hasan telah menuhankan Prabowo dan tergolong murtad, bahkan kafir karena agama dibuat main-main. Sementara Mas Aji menilai, perilaku Zulkifli Hasan sudah tidak wajar. Seolah ada yang merubah syariat hanya karena cinta Prabowo. Makin kesini makin tidak waras. Terima kasih. Terima kasih.